Hai semuanya kembali lagi ditanpa batas kali ini kita akan merekomendasikan mobil keluarga 50 jutaan yang iri dan bandel serta memiliki kabin yang lapang jadi sangat cocok untuk dipakai keluar kota ataupun dipakai sesuai dengan kebutuhan teman-teman tapi sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum diurutan pertama ada Proton Exora Executive tahun 2009 nama Exora sendiri diambil dari nama tanaman bunga soka melalui sebuah sayembara yang dilakukan Proton untuk model terbarunya teman-teman Proton Proton Exora ini menjadi model kedua yang menggunakan nama tanaman setelah Proton Saga mobil ini begitu diapresiasi untuk masuk ke pasar otomotif Indonesia pada zamannya karena rata-rata mobil MPV yang ada di Indonesia kebanyakan berasal dari negeri Sakura Proton Exora menjadi satu-satunya mobil MPV yang berasal dari luar Indonesia untuk berpartisipasi dalam ketatnya persaingan MPV di zamannya diluncurkan pada Juli tahun 2009 silam melalui ajang Jakarta Motor Show mobil ini diklaim mampu memberikan nuansa MPV yang berbeda untuk bagian depan mobil ini headlampnya didesain menyerupai segitiga sehingga kap mesin mobil mengikuti garis miring pada headlamp grill depan berukuran sangat kecil dengan logo Proton yang diberi garnish menyerupai sayap teman-teman di bagian bimber depan terdapat lubang angin dan fog lamp yang akan memberikan nuansa dinamis dan sporty kalau dilihat secara sekilas bagian samping Proton Exora ini hampir menyerupai Honda Stream meskipun ground cleanersnya agak lebih tinggi di bagian belakangnya memiliki rare kombinasi stop lamp yang didesain vertikal menyerupai Honda Stream roof spoiler dan reflektor di bimber belakang menjadikan mobil ini jauh lebih manis meskipun interiornya didesain sederhana dan minimalis namun ditunjang dengan ruang kabin yang sangat lapang dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang fungsional sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpangnya di bagian tengah dashboard terdapat head unit berupa sistem audio double din dan kontrol AC masih manual namun di setiap baris kursi diderikan blower agar ruang kabin terasa lebih cepat sejuk teman-teman setir Proton Exora ini didesain 3 spok dan juga menggunakan kombinasi warna abu-abu dan aksen silver diberikan audio steering switch untuk mempermudah pengemudi mengatur sistem audio tanpa harus melepas setir kemudinya mobil ini memiliki fitur keselamatan dan keamanan yang cukup lengkap untuk mobil dengan kelas yang sama di jamannya diberikan dual SRS airbag untuk pengemudi dan penumpang depan agar mengurangi resiko cedera serius ketika terjadi kecelakaan desain body pun diklaim memiliki desain keamanan dari benturan yang sangat baik bahkan sistem pengeremannya sudah dibekali dengan ABS dan EBD yang siap memberikan pengereman terbaik mobil ini memiliki 3 baris kursi yang mampu menampung hingga 7 orang penumpang meskipun kursi baris ketiga lebih cocok untuk anak-anak jok yang menggunakan material berkualitas dan didesain mengikuti kontur tubuh orang Asia Asia mampu memberikan kenyamanan ketika perjalanan jauh teman-teman bagasinya didesain cukup luas untuk menampung dua koper berukuran besar ketika semua kursinya terisi penuh dan jika kursi baris ketiga dilipat maka ruang bagasi akan jauh lebih luas Proton Exora menggunakan mesin Kempro GPS 4 silinder segaris 16K tube DOHC berkapasitas 1600 cc ya teman-teman yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 127 PS dan torsi maksimal 150 Nm kemudian tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini akan disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan kalau dibandingkan dengan mobil MPV yang ada pada zamannya jelas Proton Exora jauh lebih lengkap dan tangguh dibandingkan dengan pesaingnya mungkin hanya masalah nama sehingga mobil Proton tidaklah seramai mobil Jepang tetapi bagi yang menginginkan mobil low MPV dengan nuansa yang berbeda dan kelengkapan yang cukup oke Proton Exora bisa menjadi pilihan dengan dana 50 jutaan teman-teman mobil ini juga memiliki kabin yang luas tentunya bantingan suspensinya empuk banyak spare part yang dapat disubstitusi dengan Mitsubishi dan Hyundai ya teman-teman dan juga irit bahan bakar jadi untuk dalam kota mobil ini bisa menempuh jarak 10 hingga 11 km dan 12 hingga 16 untuk keluar kotanya tapi sayangnya untuk harga jual kembali mobil ini cukup rendah ya teman-teman jaringan servisnya masih minim spare part masih agak langka di beberapa kota perdam kabinnya kurang senyap dan kualitas plastik dalam kabin kurang bagus Nah untuk harga perseorangan sekarang mobil ini dibanderol mulai 58 jutaan dengan pajaknya sekitar 2 juta 200 ribuan tapi untuk harga yang dipasaran oleh dealer biasanya di atas 60 jutaan teman-teman berikutnya ada Honda Stream tahun 2002 Honda Stream cukup populer pada masanya teman-teman peredaran mobil ini dimulai pada tahun 2001 dan berakhir di tahun 2007 di kelas ini komputer terkuatnya adalah Toyota Wish yang didatangkan oleh importer umum sedangkan Honda Stream berstatus CKD dan juga CPU berkapasitas 1700 cc sedangkan yang versi CPU bermesin k20 berkapasitas 2000 cc dan dilengkapi dengan fitur yang lebih banyak seperti double blower liter seat keyless entry dan fitur tambahan lainnya Honda Stream dikenal memiliki handling yang baik untuk sebuah MPV teman-teman meskipun kenyamanannya masih di bawah Honda Odyssey hanya saja versi yang 1700 cc yang beredar lebih banyak dan belum dilengkapi dengan double blower meskipun MPV ini dikategorikan 7-seater eksterior mobil ini memiliki dimensi yang besar layaknya mobil MPV namun mobil ini didesain begitu aerodinamis layaknya mobil sedan untuk mengurangi hembatan angin ketika melaju bagian depannya memiliki grill dengan dua bar bar berwarna bodi yang diposisikan sejajar dan terdapat logo Honda yang mempertegas tampilannya lampu depan mobil ini berukuran besar dan menggunakan hid teman-teman walaupun bomber depan memiliki lubang udara sederhana yang begitu dinamis sayangnya varian ini tidak memiliki fog lamp yang memberikan kesan sporty pada mobil ini Honda Stream mampu memberikan feel sebuah mobil sedan yang bisa terlihat dari desain bodi mobil yang begitu aerodinamis dan ground clearance yang begitu rendah meskipun feel MPV begitu terasa karena dimensi mobil ini juga cukup besar ya teman-teman pada bagian interiornya terlihat begitu sederhana dan biasa saja namun kekurangan ini dapat tertutupi berkat ruang kabin yang lebih luas dan menggunakan material berkualitas pada aksesoris interiornya sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpangnya teman-teman bagian dashboard Honda Stream ini memang sangat sederhana namun tetap terlihat fungsional berkat sistem audio double din yang memiliki fitur seperti radio dan CD player yang terpasang di bagian tengah dashboard sehingga mampu menghibur selama perjalanan hebatnya kontrol AC sudah auto klimat kontrol sehingga akan memberikan kenyamanan dalam ruang kabin secara otomatis setir kemudi mobil ini didesain 4 spoke dan sudah menggunakan power steering yang akan memudahkan pengemudi untuk mengendalikan setir kemudinya untuk kursinya disusun tiga baris yang mampu menampung penumpang hingga 7-8 orang walaupun kursi mobil ini hanya dibuat dengan fabric namun penggunaan material berkualitas mampu memberikan kenyamanan ketika duduk di kursi mobil ini bagasinya juga cukup luas untuk membawa barang dan jika ingin membawa barang yang lebih banyak kalian bisa melipat kursi baris ketiganya teman-teman mobil ini juga sudah dibekali dengan fitur penunjang seperti driver seat head adjuster rear center armrest upper and lower glove box elektrik dan retract mirror rear parkir sensor dan juga cup holder fitur keselamatan pada mobil ini bisa dikatakan cukup minim walaupun bodi mobil ini sudah menggunakan Gekon body yang cukup kokoh dan menggunakan fitur ABS IBD dan juga brake assist pada sistem pengeremannya untuk keselamatan hanya seat belt yang akan menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang ketika berada dalam mobil ini fitur keamanan pada mobil ini berupa immobilizer yang akan membuat mobil kalian tetap aman ketika tidak digunakan mobil ini menggunakan mesin D17 A5 SOHC VTEC E4 silinder segaris 16 katup yang berkapasitas 1700 CC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 130 PS dan torsi maksimal sebesar 155 Newton meter tenaga yang dihasilkan oleh mesin mobil ini akan diselurkan melalui transmisi manual lima percepatan dan transmisi otomatis empat percepatan mobil ini memiliki desain yang elegan dan sporty cocok untuk anak muda yang suka mobil MPV tapi memiliki dana yang terbatas akselerasinya cukup baik dan mumpuni memiliki build quality yang baik suku cadangnya mudah dicari dan irit bahan bakar teman-teman untuk dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 10 hingga 11 km per liter dan luar kota 12 hingga 16 km per liter tapi sayangnya mobil ini memiliki ground clearance yang rendah jadi harus hati-hati saat melihat jalan yang rusak kita teman-teman baris ketiganya agak sempit bantingannya agak keras dan fitur penunjang dan keselamatan kurang lengkap nah dan untuk saat ini mobil ini dijual mulai harga 58 jutaan dengan pajaknya sekitar 1 juta 900 ribuan berikutnya ada Hyundai Trajet GL8 VVT tahun 2006 mobil ini pertama kali hadir pada tahun 2000 secara CBU dengan tipe GLS 2000cc dan 2700cc V6 keduanya sama-sama menggunakan mesin berbahan bakar bensin ya teman-teman karena penjualannya relatif bagus maka Hyundai Indonesia merakit mobil ini secara CKD 4 tahun setelah peluncurannya dengan tipe yang sama setahun setelahnya Hyundai mengenalkan tipe GL8 dengan model 8 kursi Hyundai Trajet ini mendapat minor facelift pada tahun 2006 dengan peningkatan besar pada mesinnya sekilas mobil ini memang terlihat sangat biasa-biasa saja ya teman-teman tapi bagi kalian yang memiliki dana terbatas dan ingin membeli mobil untuk membawa banyak anggota keluarga mobil ini patut untuk kalian pertimbangkan karena memiliki kabin yang super lega untuk fiturnya memang lebih sedikit dari yang CBU ya teman-teman tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, power dan tilt steering AC dengan arah semburan lengkap dan heater, audio double din, armrest di baris kedua, dan double blower di baris ketiga untuk dapur pacunya mobil ini telah dibenamkan mesin 2000cc 4 silinder garis 16k tube yang mampu mencapai tenaga sebesar 140 hp dan torsi 184 newton meter semuanya disalurkan melalui roda depan dan bertransmisi 5 manual percepatan dan 4 otomatis percepatan mobil ini memiliki tenaga yang responsif ya teman-teman desainnya tidak terlalu kaku bantingannya lembut dan suspensinya sangat stabil radius putarnya kecil kabinnya luas dan nyaman jadi cocok untuk membawa keluarga untuk bergian keluar kota memiliki banyak tempat penyimpanan kursi depan dapat diputar ke belakang nah dan karena sudah CVVT maka menjadi lebih irit ya teman-teman jadi dalam kota mobil ini bisa menempuh jarak 8 hingga 9 km per liter dan 10 hingga 12 km untuk luar kotanya tapi sayang spare part dan perawatan mobil ini agak mahal pendingin kabin kurang maksimal bahan kulit jognya kurang bagus teman-teman legroom belakang agak sempit dan harga jual kembali turun nah berbicara harga jual saat ini mobil ini dibanderol dengan harga mulai 50 jutaan dengan pajak sekitar 1.500.000an oke teman-teman jadi itu tadi mobil MPV dengan harga 50 jutaan yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian dan yang terpenting selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas agar kalian tidak salah pilih sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati